Kitab Raja-Raja yang Pertama, Pasal 12 Perang Saudara Rehabiam pergi ke Sihem karena semua orang Israel sedang pergi ke sana untuk menobatkannya menjadi Raja yang baru. Yerubeyam, anak Nebat, masih tinggal di Mesir ketika ia mendengar berita itu. Yerubeyam telah pergi ke Mesir untuk melarikan diri dari Raja Salomo. Orang banyak menyuruh orang untuk mengundang Yerubeyam datang ke pertemuan. Yerubeyam dan kumpulan orang Israel bertemu. Mereka berbicara kepada Rehabiam. Katanya, Ayahmu telah memaksa kami bekerja berat. Sekarang buatlah itu lebih ringan bagi kami. Hentikanlah pekerjaan berat yang dipaksakan Ayahmu untuk kami kerjakan. Kami akan melayanimu. Rehabiam berkata kepada mereka, Datanglah kembali setelah tiga hari dan aku akan menjawab kamu. Jadi, orang itu pun pergi. Di sana ada beberapa tua-tua yang menolong Salomo mengambil keputusan selama hidupnya. Jadi, Raja Rehabiam bertanya kepada orang itu apa yang akan dilakukannya. Katanya, Apa nasihat kamu kepadaku untuk memberi jawaban kepada mereka itu? Tua-tua itu mengatakan, Jika engkau seperti pelayan bagi mereka hari ini, Mereka sungguh-sungguh akan melayani engkau. Jika engkau berbicara dengan baik terhadap mereka, Mereka selalu bekerja untukmu. Namun, Rehabiam mengabaikan nasihat itu. Ia meminta pendapat kepada orang muda, Yaitu teman-temannya. Rehabiam mengatakan kepada mereka, Orang mengatakan, Berikan kepada kami pekerjaan yang lebih ringan daripada yang diberikan Ayahmu kepada kami. Bagaimana pendapat kamu mengenai jawabanku kepada mereka? Apa yang harus kukatakan kepada mereka? Anak-anak muda yang dibesarkan bersama Raja itu mengatakan, Orang itu datang kepadamu serta mengatakan, Ayahmu telah memaksa kami bekerja berat. Sekarang buatlah itu lebih ringan bagi kami. Jadi, katakanlah kepada mereka, Jari kelingkingku lebih kuat daripada seluruh tubuh Ayahku. Ayahku telah memaksa kamu kerja berat, Tetapi, aku membuatnya lebih berat lagi. Ayahku telah mencambuk kamu supaya kamu bekerja, Tetapi, aku mencambuk kamu dengan cambuk berduri untuk memotong kamu. Rehabiam telah berkata kepada umat, Datanglah kepadaku tiga hari lagi. Jadi, setelah tiga hari, Semua orang Israel kembali kepada Rehabiam. Pada saat itu, Raja Rehabiam berkata dengan keras kepada mereka, Tanpa mempedulikan nasihat tua-tua. Dia menuruti saran anak-anak muda yang dibesarkan bersamanya, Dan berkata, Ayahku telah memaksa kamu kerja berat, Tetapi, aku membuatnya lebih berat. Ayahku telah mencambuk kamu supaya kamu bekerja, Tetapi, aku mencambuk kamu dengan cambuk berduri untuk memotong kamu. Jadi, Raja tidak memperhatikan permintaan umatnya. Hal itu diizinkan Tuhan terjadi untuk memenuhi kata-kata yang pernah diucapkannya kepada Yerubeam, Anak Nebat, Dengan perantaraan Nabi Ahiyah, Orang Silo. Seluruh umat Israel melihat bahwa Raja yang baru tidak mau mendengarkan mereka. Maka mereka berkata kepada Raja, Apakah kami bagian dari keluarga Daud? Tidak. Apakah kami mendapat bagian dari tanah Isai? Tidak. Hai orang Israel, Marilah kita pulang. Biarlah anak Daud memerintah umatnya sendiri. Jadi, pulanglah orang Israel. Namun, Rehabeam masih memimpin orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda. Adoram adalah salah seorang dari yang mengatur para pekerja. Raja Rehabeam mengutus Adoram berbicara kepada orang banyak. Tetapi orang Israel melempar batu kepadanya sampai mati. Kemudian Raja Rehabeam berlari ke kereta perangnya dan melarikan diri ke Yerusalem. Jadi, Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Semua orang Israel mendengar bahwa Yerubeam telah pulang. Mereka mengadakan pertemuan dan mengangkatnya menjadi Raja Israel. Hanya suku Yehuda yang setia terus mengikuti keluarga Daud. Rehabeam kembali ke Yerusalem. Ia mengumpulkan seluruh keluarga Yehuda dan suku Benyamin. Mereka terdiri dari 180 ribu orang dalam satu pasukan. Rehabeam mau menyerang orang Israel untuk mengambil kerajaannya kembali. Allah berkata kepada Semayah, Abdi Allah, katanya, Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomu, Raja Yehuda, dan kepada semua orang Yehuda dan Benyamin. Katakan kepada mereka, Tuhan berkata bahwa kamu jangan maju berperang melawan saudara-saudaramu. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Aku membuat itu semuanya terjadi. Mereka semua mendengarkan perintah Tuhan, lalu mereka pulang. Kemudian, Yerubeam memperkuat Sihem di pebukitan Efraim dan tinggal di sana. Dari situ, dia pergi dan membangun kota Peniel. Yerubeam berpikir dalam hatinya, Jika umat terus pergi ke Bait Tuhan di Yerusalem, Mereka akan mau diperintah oleh keluarga Daun. Mereka mengikut Rehabeam, Raja Yehuda, kembali. Lalu mereka membunuh aku. Setelah meminta pertimbangan dari para penasehatnya, Dia membuat dua anak lembu jantan dari emas, Lalu berkata kepada umat, Jangan pergi ke Yerusalem untuk beribadat. Inilah dewa-dewa yang membawa kamu keluar dari Mesir. Raja Yerubeam meletakkan satu patung anak lembu jantan di Betel Dan yang satu lagi di kota Dan. Orang Israel bepergian ke kota Dan dan Betel Untuk menyembah patung itu. Itulah dosa yang sangat besar. Yerubeam juga membangun kuil-kuil di tempat-tempat yang tinggi Dan mengangkat imam-imam dari berbagai suku Israel. Ia tidak memilihnya hanya dari suku Lewi. Dia menetapkan suatu hari raya pada hari kelima belas bulan ke-8. Seperti hari raya di Yehuda. Lalu ia sendiri memberikan persembahan di atas Mesbah. Hal itu dilakukannya di Betel. Memberi persembahan kepada patung anak lembu jantan yang dibuatnya. Ia juga mengangkat imam-imam di Betel Untuk bertugas di kuil-kuil yang dibuatnya di tempat-tempat yang tinggi. Raja Rehabbeam menentukan waktunya sendiri untuk hari raya bagi umat Israel. Yaitu pada hari kelima belas bulan ke-8. Pada waktu itu dia memberikan persembahan dan membakar kemenyan Di atas Mesbah yang dibangunya di kota Betel. Terima kasih telah menonton!